Peralih ke informasi lainnya, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto tidak menjawab gamblang soal isu Presiden Joko Widodo akan masuk sebagai kader Partai Golkar. Ia hanya menyebut hubungan Joko Widodo dan Juhid Golkar sudah erat sejak dulu, bahkan iklan Golkar kerap memajang foto Joko Widodo. Hal ini disampaikan Erlangga dalam rapat pleno yang digelar minggu sore. Namun Erlangga tidak membenarkan atau membantah isu Joko Widodo akan hengkang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bergabung dengan partai berlogo Pohon Beringin itu. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi. Sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga menampik adanya pembahasan musyawarah nasional atau MUNAS pada rapat pleno minggu sore. Saat ditanya apakah dirinya akan kembali maju sebagai calon Ketua Umum Golkar, Erlangga hanya tersenyum dan menegaskan bahwa MUNAS baru akan digelar pada Desember mendatang. Tidak ada MUNAS.